Pada hari ini, Senin tanggal 13 Mei 2019, bertempat di kantor gubernur telah dilakukan sebuah proses penilaian dari daur ulang alat peraga kampanye yang diselenggarakan oleh Pak Ganjar. Jodohnya, hashtagnya Ganjal Daur Ulang APK. Hasilnya cukup kreatif ya, kalau buat saya selaku-pelaku UKM juga, mereka sudah lebih kreatif. Juara satu atas nama Farouk dari Temanggo. Karyanya apa? Karyanya adalah siluet wajah. Hadiahnya 7 juta lalu. Keidennya Pak Tiba-tiba gambar siluet ini. Ini maksudnya siapa? Bapak. Bapakmu. Bapak Gajah. Oh Pak Ganjar. Ini berair. Menurutmu mirip berapa? Menurutmu mirip ya? Pantas juara gue. Juara dua adalah atas nama Deni dari Kota Semarang. Karyanya adalah Pot Hidroponik. Hadiahnya 3 juta 500 juta. Karena kita kan dari masiswa UNES, tapi kita kan dikenalkan di Kamus Konservasi. Itu kita mungkin bisa memanfaatkan dari sampah atau daur ulang yang bisa dimanfaatkan. Namanya plastik seperti itu. Jadi kita bertemakan alam, kita menggunakan alat itu untuk pertanian. Selain pertanian juga itu ada alat selain sayur juga diisi ikan bisa. Selanjutnya yang ketiga, juaranya atas nama Wahyu. Dari Kabupaten Kudus, karyanya Rumah Joglu. Hadiahnya 2 juta 500 juta. Di Anyamanya itu masukin satu-satu yang lama asli. Sama yang atapnya. Kan dibikin satu-satu. Ini Bopan apa Nasdum ini? Itu Nasdum. Ada tujuh hadiah hiburan, masing-masing 1 juta. Yang pertama, Forrest Migunani. Dari Magelang, karyanya Rompi Pelampung. Yang kedua, Munib Habibi dari Mijen Kota Semarang, karyanya Kaligrafi. Yang ketiga, Ibu Aliyah dari Kabupaten Boyolali. Karyanya Payung, kecil. Yang keempat, Sina dari Kabupaten Sukoharjo. Karyanya Tempat Pensil. Ini penyaruh dirabilitas kalau tidak salah. Kemudian Vita dari Malang. Oh ada dari Jawa Timur, dari Malang. Karyanya Tas Rakyat. Lalu yang keenam, Ririn Prabandari dari Kota Semarang. Karyanya Jumpet Anyaman. Dan terakhir, Michelle dari Malang, Jawa Timur. Karyanya Tas atau Bok Belanja. Inilah hasil dari Hashtag Ganja Darulang APK. Mudah-mudahan menginspirasi. Selamat pada para pemenang. Dan mari kita kurangi plastik. Kita buat seluruh alat peraka atau plastik itu menjadi alat-alat yang lebih berguna. Kurangi plastik, jaga lingkungan dan kebersihan. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. 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 Terima kasih.